Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada, selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan kiranya damai dan sukacita roh kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Nehemiah 6 ayat 1-9. Nehemiah 6 ayat 1-9. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Geshem, orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar, bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lobang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari, kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di Lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku, lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang, untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Sampai empat kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka, lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa dan Gashimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok, lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda, sekarang, berita seperti itu akan didengar raja, oleh sebab itu, mari, kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada, itu isapan jempolmu belaka, karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami. Pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Sahabat Suara Kasih, Ayat emas renungan kita hari ini adalah, Nehemiah 6 ayat 16, Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami, mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar, bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Judul Renungan Kita Hari Ini Adalah, Kekuatan Untuk Bertahan, ditulis oleh Linda Washington. Sahabat Suara Kasih, Mustahil Gagal, kalimat ini diucapkan oleh Susan B. Anthony, tokoh pembela hak-hak asasi perempuan di Amerika Serikat, meski terus-menerus menghadapi kritik, bahkan ditahan, diadili, dan dinyatakan bersalah karena memberikan suara secara ilegal. Anthony bersumpah takkan menyerah berjuang, agar kaum wanita mendapatkan hak pilih, karena meyakini bahwa perjuangannya itu benar, meski Anthony wafat sebelum melihat buah dari perjuangannya, pernyataannya terbukti benar. Pada tahun 1920, amandemen ke-19 terhadap konstitusi Amerika Serikat, memberi hak kepada wanita untuk memilih, Nehemia juga mustahil gagal, terutama karena ia memiliki Allah sebagai penolong yang hebat. Setelah meminta Allah memberkati perjuangannya, untuk membangun kembali tembok Yerusalem, Nehemia dan orang-orang yang kembali ke Yerusalem dari pembuangan di Babel, bekerja keras untuk mencapai tujuan mereka. Tembok tersebut dibutuhkan untuk mengamankan penduduk kota, dari serangan musuh-musuhnya. Namun, perlawanan terhadap perjuangan tersebut, datang dalam bentuk penipuan dan ancaman, Nehemia menolak menyerah terhadap ancaman tersebut. Lah berkata kepada mereka yang menentang pembangunan tersebut, Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Setelah itu, Nehemia berdoa, Ya Allah, kuatkanlah aku berkat kegigihannya, selesailah tembok itu. Sahabat suara kasih, Allah memberikan kekuatan kepada Nehemia untuk bertahan, terhadap perlawanan yang dialaminya. Adakah tugas yang membuat kita ingin menyerah? Mintalah kepada Allah, untuk menyediakan apapun yang kita butuhkan untuk terus bertahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikian renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, Semoga menjadi berkat bagi kita semua, Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, Mari kita berdoa, Bapak kami yang di sorga. Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, kami butuh pertolonganmu, Untuk tetap melanjutkan pekerjaan yang engkau percayakan, Kami juga bersyukur Tuhan, Atas pertolonganmu, Penyertaanmu, Dan atas berkatmu di dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan, Pagi hari ini, Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, Tak habis-habisnya rahmatmu, Selalu baru setiap pagi, Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat firmanmu, Pada pagi hari ini ya Tuhan, Kami mau selalu belajar, Dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, Firmanmu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami, Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini, Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau. Terima kasih ya Tuhan, Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan, Kami mau pakai untuk hormat, Dan kemuliaan namamu, Segala pergumulan dan persoalan hidup kami, Kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami, Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudaraku, Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini, Yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan, Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi, Dan ajarlah kami ya Tuhan, Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, Kepada Tuhan Yesus. Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami, Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan, Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik di dalam kehidupan kami, Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, Kami berterima kasih, Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati, Pagi hari ini, Kami akan beraktifitas sebagaimana mestinya, Kami yakin dan percaya, Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami, Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini, Terima kasih ya Tuhan, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin